Loh, ini hebatnya sholawat ini. Siapapun yang punya hajat keinginan, sampaikan Ya Allah, didoakan sama Habib Baila Habzi. Jadi kalau kita niru baca sholawat ini, kita mendoakan sak jagat raya umat islam yang punya hajat bodoh gak noh. Sementara malaikat itu ngomong, kalau kita doakan orang lainnya, didoakan gak ngerti, maka jawaban malaikat apa? Awakmu untuk seng podok. Kamu dapat yang sama. Bayangkan, lainnya sak jagat ada yang pengen mobil, ada yang pengen rumah, ada yang pengen istri, macam-macam itu ya. Bener. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Bengok artitik lho. Seng suara ni cili. Siapa? Coba. Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Nah, kenapa toh umat islam ni nyernih? Allah perintahkan, Ya ayuhalladzina amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah. Hei orang-orang yang beriman, sholawat dan salam pada Nabi. Perintahnya Allah itu jelas sama kamu. Sholawat sama Nabi. Lawang disuruh sholawat sama Nabi, tambah jenengan itu ngomongnya, Ya Rabbi Salli Ala Muhammad. Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad. Aku kek ngongkong hawa'mu. Hei kalian yang beriman, sholawat sama Nabi. Ya Allah, kamu yang sholawat sama Nabi Muhammad. Nanti gak rambung-rambung. Paham gak? Jadi gak ada. Kita tuh gak pernah sholawat. Gak pernah. Kita cuma minta Allah bersolawat. Karena kita gak mampu sholawat seperti yang diperintah Allah Ta'ala. Hei yang beriman, sholawat sama Nabi. Yumanut sholawat. Tapi karena gak mampu, diajari sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, gimana caranya sholawat sama kamu? Rasul jawab, bilang saja, Allahumma sholiala sayyidina Muhammad. Allahumma sholiala Muhammad. Allahumma sholiala Muhammad. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat pada Nabi Muhammad. Jadi kita ini ya, diajari Nabi ilmu cantik ini. Terus awak moduh sholawat. Biar Allah yang sholawat. Ya. Maksudnya kamu yang minta Allah sholawat. Sholawat. Ya Rabbi sholiala Muhammad. Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Lah kok terus ada orang komentar, sholawatnya ini tidak pernah diucapkan Nabi. Beda ah. Masya Allah. Neluh sirak aku. Gagal paham. Perintahnya Allah jelas suruh sholawat. Ya kita manut. Ya Rabbi sholiala Muhammad. Allahumma sholiala Muhammad. Allahumma sholiala Sayyidina Muhammad. Terserah. Yang penting minta sama Allah. Allahumma sholiala Allah tolong. Ya Rabbi sholiala Allah tolong. Kamu sholat? Sholawat. Nah karena bentuknya sholawat itu seperti itu, maka tidak ada sholawat yang ditolak. Langsung sholawat gusti Allah masuk gusti Allah, norak gusti Allah. Gak mungkin. Paham ya? Bukan aku loh yang sholawat. Yang sholawat siapa? Allah. Jadi pasti sholawat diterima. Kalau sholat gak mungkin kamu ngomong. Ya Allah. Gak mungkin. Betul kan ya? Nabi kamu sholat gak mungkin. Tapi kalau untuk sholawat, kita ini berani nyuruh Allah sholawat, karena Nabi yang ngajari. Ya Allah tolong kamu yang sholawat. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad SAW. Yang ngajari, kita minta tolong sama Allah untuk sholawat, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang bersolawat lagi ngobrol sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya kalau paham ini, orang yang ahli sholawat itu paham. Kalau yang belum ahli, gak paham. Yang gak suka, gagal paham. Gagal, paham. Paham kalau itu lagi, apa ya, merayu Allah ta'ala. Ya Rabbi, Ya Allah. Allahumma, salih ala Muhammad. Tolongi Allah. Kamu sholawat pada Nabi Muhammad. Tolongi Allah. Allahnya senang. Allahnya senang. Ini paham ini. Kalau dia gak mampu. Yang mampu hanya aku. Hanya aku yang mampu. Makanya Allah janjikan siapa yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Aku bersolawat padanya sepuluh kali. Langsung disolawati Allah kita. Sepuluh kali. Dikasih rahmat, ampunan, semacamnya. Terus, borongan. Benak. Makanya amal yang paling wena itu. Sepanjang zaman. Masa kecil, masa remaja. Masa dewasa, masa tua, masa hampir mati. Sholawat. Ya kan ada usia hampir mati. Usia 60 tahun ke atas, usia hampir mati. Sadar, ojo tersinggung. Udah 60 tahun ke atas itu usia hampir mati. Kata para ulama, amalannya adalah sholawat. Sholawat. Nah kenapa dalam simtul durar? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Setelah itu, puji-pujian. Malaha fil ufqi nuru kauqab. Ya selama di ufuk itu cahaya planet-planet bintang-bintang. Terus menyala. Al-Fatih al-Khautim al-Muqarrab. Nabi Muhammad yang membuka, yang menutup, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mustafa al-Mustabal muhabbab. Yang terpilih. Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama bulan prunama itu selalu bersinar terang. Itu muji-muji terus. Muji-mu? Muji. Setelah itu, baru wafir wasamih man kana aznab. Tolong ya Allah ampuni dan maafkan siapapun yang berbuat dosa. Hebatnya simtul durar ki gak milih-milih. Gak begini. Ya Allah ampuni Ustadz Ali Ma'asum. Yang lain gak usah. Gak ngunu. Jangan kadang kan kalau dongar aduk milih-milih. Ya Allah ampuni umat Islam. Terus kilingan. Ingat. Yang itu belum bayar hutang ya Allah. Yang itu jangan. Yang itu pernah nyakiti hati saya ya Allah. Yang itu jangan. Yang itu pernah mendolimi saya ya Allah. Yang itu jangan. Di maulisim tu durar diajak bersihkan hatimu untuk mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa khifir wasamih man kana aznab. Siapapun yang pernah berbuat dosa saat ini kemarin maupun yang udah ada di alam kubur sudah meninggal dunia. Ampuni ya Allah. Diawali dengan sholawat dulu. Karena istighfar kalau gabung sama sholawat. Istighfar itu kan minta ampun ya. Nah minta ampun itu doa. Doa kalau gak diawali sholawat itu tolak. Dan Rasul sudah mengatakan. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran. Seandainya mereka saat mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa. Dengan berbuat maksiat. Jauhkah mereka mau mendatangi kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Dikatakan siapa yang sholawat. Sholawatnya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mendatangi Nabi diantara dengan sholawat dan salam. Punya dosa, sholawat dan salam. Kemudian mereka minta ampun sama Allah. Dan Rasul mintakan ampun. Kalau kita ikuti urutannya ini. Rasulullah yang akan mintakan ampun untuk kita. Anak wakmu melaku dewe. Kamu jalan sendiri. Gak datangi Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu buka dengan sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kamu sudah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kamu minta ampun sama Allah. Rasul yang akan finishing. Langsung diselesaikan sama Nabi SAW. Ya Allah ampuni dia. Selesai. Kenapa? Karena kalau Nabi yang minta, gak mungkin ditolak. Jelas sampai disini? waballighil kulla kulla matlab ini solawat yang suka saya tempelkan di mobil saya waballighil kulla kulla matlab kalau habib seh wafta'minal khairi kulla mughla itu habib seh, kalau saya milih yang ini saya milih yang waballighil kulla kulla matlab, kenapa? karena saya haus, rakus ma'awakmu kan gak kalau kalian kan, ya Allah rumah kecil udah cukup, kalian kalau saya enggak udah, udah, no kekir langit gak percaya udah, hujan ya jangan ngomong hujan ya please, minggi roti sekitar aja baru dateng sudah diusir, jangan ya biar turun sebentar, terus biar pergi gitu ya pindah ke RW lain gitu loh jangan RW 16 ini cuma mau ngasih tau langit seneng gitu loh ya langit se-senang boleh dilanjut? Alhamdulillah saya ini gerok gara-gara teriak-teriak teramah bulan maulid semangat buat Rasulullah s.a.w. lah punyanya cuman lambe yuk mau modal lambe saja bengok-bengok bela kanjeng nabi gak gelem belanya dengan apa? dengan ngajak solawat kan begitu ya ada orang yang ngomong nabi gak perlu dibela memang nabi gak perlu dibela tapi kamu diperintahkan membela itu untuk dirimu sendiri Allah juga gak perlu dibela memang Allah perlu dibela gak perlu dibela tapi Allah mengatakan tolonglah Allah kan begitu eh orang yang beriman tolonglah Allah maksudnya dengan menjalankan perintah Allah melaksanakan perintah Allah menjauhi semua larangan Allah ya seperti itu asik ya hujannya ya seneng saya sama hujannya terus tapi bersahabat mudah-mudahan hujan rahmat amin boleh dilanjut? ini belum selesai loh tapi jam 10 wajib selesai saya malam ini mau persembahkan satu lagu yang sudah biasa dan ini mau disuarakan terus selama bulan maulid selama bulan maulid ya disuarakan terus nanti Jumat depan tunggu saja Insya Allah Habib Novel mau nyanyi aku tak latihan seminggu Insya Allah bulan depan Habib Novel mau nyanyi lagunya Insya Allah karangan saya sendiri musiknya bonggok ya di aransemen oleh siapa nanti ya lagu sendiri bebas no copyright mau dipakai siapapun monggok ya mau dikomersilkan monggok tapi lagunya jadi apa enggak Jumat akan datang Insya Allah kita lihat saya mau cari petunjuk langit dulu minta ya mintalah lagu yang saya enggak mau kalah sama Habib Rizik Habib Rizik bisa ngarang lagu kok Abdullah nama ayahnya betul ya Mabaruk Alfa Mabaruk Habib Rizik bisa nyanyi monggok Habib Novel kalah ganteng juga enggak kalah ganteng kalau suara kalah memang saya suara tapi minimal kan aku ya bisa nulis-nulis ngarang omgok saya penulis saya penulis dan saya juga punya nickname itu pujangga jalanan saya pujangga jalanan tontonan lo mandik tau dani enggak percaya wang pindah lo pindah dia cuman say hello langit seneng terus titik-titik ya setuju makasih langit kalau mau didresker lagi boleh enggak apa lanjut buktinya udah cukup kalau mau bers lagi boleh monggo kerso lanjut sampai di mana tadi ha waballighil kulla kulla matlab ini solawat disimtudurur favorit saya karena doanya begini ya rabbi salli ala muhammad waballighil kulla kulla matlab masya Allah ya Allah tolong kamu solawat pada nabi muhammad s.a.s. dan tolong ya Allah siapapun ya Allah menung so jin malaikat alkul yang dimaksud alkul disitu sopoe ya semua sampaikan semuanya lakul lama telab apa yang diinginkan sampaikan ya Allah Allah yang nyampekan kalau Allah yang nyampekan itu kira-kira capek enggak enggak makanya alhamdulillah rezekiku gak repot rezekimu repot karena kamu maunya pakai akalmu maunya pakai usahamu maunya pakai pintermu maunya pakai ya begitu-begitumu aku enggak mau aku usaha buktinya aku jual kopi afia iklan saudara-saudara betul kan aku usaha buktinya aku jual kopi afia aku jual buku betul kan ya saya jual bu jual buku saya usaha saya jual kan kaos usaha tapi saya enggak mau mikir enggak mau mikir waballighil kulla kulla matlab jadi saya tinggal memperbanyak almatlab ya Allah aku pengen ini 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 kemudian saya usaha setelah itu ya Rabbi salih ala Muhammad waballighil kulla kulla matlab tak dongak no wongkabes yang dua hajat loh ini hebatnya salawat ini siapapun yang punya hajat keinginan sampaikan ya Allah didoakan sama Rabbi jadi kalau kita niru baca salawat ini kita mendoakan sak jagat raya umat islam yang punya hajat buat dongak no sementara malaikat itu ngomong kalau kita doakan orang lainnya didoakan gak ngerti maka jawaban malaikat apa awakmu untuk sing podok kamu dapat yang sama bayangkan lelisa jagat ada yang pengen mobil ada yang pengen rumah ada yang pengen istri macam-macam itu ya bener malam malaikat ngomong awakmu untuk sing podok makanya saya tuh sibuk nolak kalau kamu sibuk cari betul kan saya sibuk nolak wah ini kalau dibahas lebih lanjut bahaya sodara-sodara dalam pandangan kamera ya dalam pandangan kami kamera ibu-ibu gak marah atau bu enggak tuh ibu-ibu baik kok wa baligil kulla kulla matlab wa slubbina robbi khair madhab ya Allah bimbing aku untuk menemukan jalan yang terbaik pergi ke manapun yang bimbing Allah Ta'ala menjenengkan kan butuhnya dibimbing GPS lihat sahabatnya Nabi Muhammad SAW masuk masjid masuk kota masuk masjid angkat tangan tuh mau duduk di masjid tuh angkat tangan ya Allah berilah aku teman duduk orang yang engkau cintai ya Allah minta sama Allah Ta'ala masuk saya punya cerita dikit boleh saya tuh dari Jogja habis ceramah lewat klaten lapar belum sarapan padahal itu udah waktunya makan siang ajib tuh cari kelihatan warung makan hati saya ora cocok kelihatan lagi ora cocok sampai kesel saya nolak warung makan ora cocok mas seto sampai ngomong yang mana bib sabar sabar dulu akhirnya saya angkat tangan ya Allah tunjukkan saya warung makan yang halal yang baik yang sehat nyeneng nondun akhirat selamat begitu menggok klik langsung kelihatan langsung kelihatan parkir mandek betul enak yang gak saya sebutkan gak usah dibayar masa mau saya iklan gitu ya cukup untuk saya aja makan disitu saya asik makan disitu dan bener bisa sholat berjamaah di disitu ya bisa sholat jamaah di disitu bisa makan bisa sholat jamaah kan makannya dapet sholatnya dapet dunianya dapet akhiratnya belajar minta gitu loh lah kita-kita ini kadang gak mau minta kok gak mau minta ya Allah ya Allah jalu terus kalau mau bagus ditulis wah lebih hajib beli buku yang kuantil wah cocok buku zaman saya ini kan apa namanya paperless ya mengurangi jumlah kertas betul beli handphone 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 tulis ini kan ada catatan keinginanku hari jumat satu pengen ini 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 nah nanti tinggal select all copy paste ya minggunya tinggal apa di paste klik muncul kabeh tambahin si jineh nanti kamu akan bingung pengen oponeh ya pengen oponeh ya oponeh ya oponeh saya pengen apa lagi ya ternyata serakus-serakusnya dirimu kalau seluruh nulis apa pengenmu mesti mumet buktikan mau ayo coba kamu pengen apa pengen apa anaknya setali maksudnya pengen apa ngomong nikah mas anaknya udah pengen nikah masya Allah oh siap katanya ya pengen apa ngomong pengen 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 guyu masya Allah bingung kan pengen apa pengen apa pengen apa pengen apa nek haji sama sekeluarga serte masya Allah kabur amin pengen si pengen apa lagi sebelahnya pengen apa pengen minum yes ngomong no'man pengen apa pengen syafaat Allah kabur insya Allah pengen apa Allah kabur insya Allah pengen apa pengen mobil kabur insya Allah pengen apa khusun khatimah tu umur sih amin tu umur sih enggak khusun khatimah pengen mobil itu yang jelas detil nanti mobil bekas welek barna brak bekas welek barna brak kan repot minta mobil yang speknya apa ngomong gitu sama Allah ya loh Allah tuh disurga aja kenikmatan di pre-reli satu persatu detil kok betul kan ya disurga ada sungai begini didetilkan sama Allah ta'ala loh disurga aja kamu disiapkan yang detil dunyun jaluk nanggung ya Allah pengen mobil yang paling bagus ha cek kemurahan tapi gak apa-apa ya pengen ini pengen ini pengen ini itu nanti kalau udah kamu catat sendiri sama pengenmu kamu kaget ternyata pengen saya banyak apalagi kalau udah disuruh dari semua pengenmu yang urgen yang mana mesti bingung yang paling kamu pengen penting sekarang ini terwujud yang mana dulu mesti mumet disiap ya bu jayu apa dui akeh ya coba tes ya bu ya tes ya pilih yang belum nikah mana angkat tangan yang belum nikah yang kamu pilih mana dapet uang 100 miliar atau dapet istri cantik mikir dong mikir kan oh katanya pilih 100 miliarnya nanti bisa narik wanita cantik biasanya wanita cantik yang mau 100 miliar biasanya itu motor duit jadi kalau kita gak punya uang punya wanita cantik nanti punya uang itu betul-betul wanitanya udah terbiasa dari gak punya uang jadi pilih mana 100 miliar atau wanita cantik bingung lah bingung jadi kalau dibegitukan nanti kan di hati ada perang batin saya cuma mau menyuarakan perang batin di hati itu loh ya begini-begini kalau udah sunyi dengar kan bingung lagi bingung lagi bingung lagi lama-lama akan bingung dengan keinginannya sendiri manusia itu akan bingung dengan keinginannya sendiri nah kalau saya mau mikir mau mikir pengen apa seneng selesai pengennya seneng dunia akhirat kan gampang seneng dunia akhirat baru saya predeli ya kalau mobil yang menyenangkan dunia akhirat udu wapik udu larang tapi gak nganggu bayar gak iya to ya wapik larang bayar kan yur kosong betul kan gak pake bayar kalau harus bayar gak pake cari uangnya uangnya gak pake cari walaupun usaha tapi gak usaha cari berarti mintalah lah dalam sholawat dari itu wabalikil kula kula matlab siapapun yang pengen apapun ya Allah sampaikan lah kalau kita sibuk baca sholawat ini sambil dagang sibuk baca sholawat ini maka hajat-hajatnya orang sedunia itu kita doakan malaikat yang ngomong kok lo mau menawamu kamu kok baik banget ya kamu kok dermawan gak mentolok malaikat nyawang kita malaikat lihat kita gak tega didoakan sama malaikat gak mandek-mandek itu rahasia sebetulnya sayang di share malam hari ini wabalikil kula kula matlab nah itu tadi yang kalau abib saya wafta' minal khairi kula mughulat semua kebaikan yang tertutup ya Allah bukakan emang ada kebaikan yang tertutup gak ada kebaikan semua terbuka kitanya yang tertutup semua kebaikan yang tertutup untukku ya Allah tolong dibuka dibuka sehingga kita bisa dapat kebaikan lah al-khair itu artinya macem-macem diantara arti al-khair kalau di al-Quran itu al-duit al-khair itu mal al-khair itu harta wafta' minal khair kula mughulat bisa kamu artikan semua perbendaraan harta di dunia yang tertutup buka buat saya ya Allah halal halal bisa juga al-khair kebaikan apapun karena duit itu juga alat menuju keba kebaikan makanya jadi muslim jangan cita-cita melarat jangan cita-cita melarat ya tapi kamu harus siap kumpul sama orang melarat hidup dalam keadaan melarat boleh tapi jangan cita-cita melarat kalau gak kuat ngamalkan doa kanjeng Nabi ya cumpu amal enggak iya saya akan baca doanya Nabi Muhammad yang mana Allahumma ahyi ini miskinan pamit ini miskinan hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin wala mas-mas urung makom urung makom lah kamu baru diomelin istri susun teh aja udah kepala mau pecah kok minta hidup dalam keadaan miskin itu Rasulullah s.a.w. karena cinta sama umatnya yang ekonominya lemah umatnya yang susah-susah Rasul berempati Rasul berempati ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin seperti saudara-saudara aku saking sayangnya Nabi Muhammad sama orang-orang yang hidupnya susah jelas semuanya udah nanti dilanjut Jumatnya akan datang sekarang satu kosidah dari Syekh Ali Maksum kasih suluk dulu ya suaramu lama gak pernah suluk-suluk gitu terima kasih selamat menikmati